Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini kita membuat orak arigol, super enak dan super gurih Sangat cocok untuk dimakan langsung atau dibuat lauk juga boleh Bumbu dan cara membuatnya pun sangat simpel dan murah meriah Namun rasa tetap gurih dan mewah Ini yang sudah jadi, saya menyantapnya memakai nasi, kerupuk udang dan penyek koin Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm, ini enak banget Mantep banget, siap-siap saja ngabisin nasi sebakul Wajib dicoba ya guys resepnya, speechless pokoknya Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya Karena sudah klik channel ini langsung saja, check it out Untuk bahan-bahan utamanya, setengah kol, 2 butir telur, 1 buah tomat, 1 batang daun bawang, 1 batang daun seledri Sedangkan untuk bumbunya, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh bawang putih bubuk 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan cabai bubuk, jika suka pedas 10 sendok makan minyak goreng Cara membuatnya, kalau kita iris tipis-tipis memanjang seperti ini Kemudian tomat juga kita iris tipis-tipis seperti ini Daun bawang dan daun seledri kita iris tipis-tipis Cara membuatnya, tuangkan 10 sendok makan ke dalam teflon ataupun wajan seperti ini Setelah minyaknya panas, kita tuangkan buah putih telurnya Kemudian kita orak-arik saja seperti ini Setelah telurnya matang seperti ini, langsung saja kita tuangkan kol yang sudah diiris tipis-tipis seperti ini Kita masukkan dan langsung saja kita aduk Setelah minyak, jangan lupaikan Jangan lupa untuk men SHAD ke dalam teflon Jangan lupa untuk mengembangkan bilisnya Jangan lupa untuk menarik Jangan lupa untuk menarik kemudian jangan lupa masukkan daun bawang dan daun seledri aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata masukkan garam kemudian lada putih bubuk kemudian bawang putih bubuk penyedap saya pakai micin boleh diganti kaldu bubuk kemudian saus tiramnya jika tidak ada saus tiram boleh diganti 1 sendok makan kecap manis kemudian cabai bubuknya ini sesuai selera saja saya memakai 1 sendok jika kurang pedas boleh ditambah kemudian aduk hingga tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati setelah tercampur rata terakhir masukkan tomatnya dan kembali aduk hingga tercampur rata dan matang semuanya dan ini sudah matang tinggal kita tempatkan wadah saja bisa dimakan langsung atau maksudnya tidak memakai nasi cocok untuk yang lagi pada diet kita hidangkan saja seperti ini membuatnya sangat simpel namun rasa tetap nagih dan istimewa itu tadi cara membuat ora ari telur dan kol semoga resep saya ini bermanfaat ya wassalamualaikum see you next video